Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak-Ibu semua, sahabat botanika. Apakah suara saya cukup terdengar ya Bapak-Ibu semuanya? Terdengar Bu. Oke baik, terima kasih. Sekarang sebelum kita memulai mungkin kita menunggu beberapa saat lagi ya untuk sahabat botanika lainnya bergabung ke dalam pertemuan virtual kita melalui Zoom. Terima kasih. 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 Baik, Bapak, Ibu semuanya, mungkin kita akan memulai diskusi kita atau sharing-sharing kita terkait dengan seri pengenalan Angiosperm Bangsa Maltigiales bagian 1 sesaat lagi. Jadi, untuk teman-teman yang memang belum menggunakan virtual background, harap menggunakan virtual background dulu ya. Karena nanti kita akan ada sesi foto bersama untuk mengabadikan momen bersama dengan teman-teman sahabat botanika semuanya. Suara saya masih cukup terdengar ya. Kemudian, untuk teman-teman yang belum berkesempatan hadir dalam diskusi online pada pagi hari ini, teman-teman juga bisa menyaksikan secara langsung live dari YouTube Akademi Botani. Dengan nama akun YouTubenya, yaitu Yayasan Botani Tropika Indonesia. Mungkin untuk pertama-tama, saya akan mengenalkan diri saya sebelumnya. Perkenalkan, saya Penny Widianti, salah satu peneliti dari botanika. Saya peneliti dari BRIN yang bergabung dengan botanika. Dan bersama dengan teman-teman di sini, harapannya kita bisa men-share apa yang kita ketahui dan mendapatkan feedback dari teman-teman semua tentang apa yang teman-teman dapatkan atau temui di lingkungan sekitarnya. Tanpa berpanjang-panjang, saya akan membacakan sedikit susunan acara kegiatan hari ini. Akan diawali dengan pembukaan yang sudah saya lakukan tadi. Kemudian ada sedikit sambutan dari Ketua Yayasan, yaitu Bapak Fatku Rahman. Dilanjutkan dengan selayang pandang mengenai Akademi Botani. Kemudian foto bersama. Selanjutnya, kita akan memulai sesi diskusi, yaitu diawali dengan pemaparan materi. Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab. Dan diakhiri dengan penutup. Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mendengarkan pemaparan atau welcome speech dari Ketua Yayasan kita, Bapak Fatku Rahman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya se-Indonesia Raya. Karena yang saya lihat di peserta ini kan ada dari 26 provinsi. Jadi kami dari Yayasan Botanika sangat senang sekali pada akhirnya kami bisa melakukan kegiatan Akademi Botani ini dan free, gratis. Karena spirit di awalnya memang kami pengen kegiatan Akademi Botani memang terbuka untuk umum. hanya saja ketika offline atau harus datang ke kantor atau ke kampus botanika ini memang jadi tantangan tersendiri. Tetapi ketika online seperti ini jadi sangat memungkinkan. Teman-teman sekalian yang saya hormati, jadi tujuan dari Akademi Botani ini sebenarnya ingin bagaimana dunia ketumbuhan, konservasi ketumbuhan itu bisa kita apresiasi bersama menjadi satu mainstream gerakan konservasi di alam di Indonesia. Karena kalau kita mencermati kegiatan konservasi alam di Indonesia, terutama yang dibawa oleh organisasi-organisasi besar itu, masih jarang sekali memanfaatkan tumbuhan atau itu sebagai satu gerakan atau payung dari kegiatan. Aku nggak mau ngelik. Sudah? Sudah, lanjut. Oke, lanjut. Kami dari Botanika itu ingin bahwasannya tumbuhan ini kan sebagai produsen kalau di alam, dan ternyata juga banyak yang sudah langka di Indonesia. Ini menjadi satu epicentrum untuk gerakan konservasi dan Botanika pengen kalau kegiatan ini kemudian mengajak sebanyak-banyaknya individu maupun komunitas. Oleh karena itu, spirit dari Akademi Botani ini bagaimana kami bisa kemudian, salah satu outputnya pengennya, teman-teman dari seluruh Indonesia Raya ini kemudian menjadi kolaborator dari Botanika. Jadi, kalau memungkinkan ada lokasi atau tumbuhan yang langka atau yang memiliki keunikan tersendiri, kita bisa berkolaborasi di dalam riset bersama. Dan perspektifnya juga luas. Tidak hanya Botani dalam perspektif ekologi atau biologi atau konservasi, tetapi juga dari segi kebudayaan, sosial, dan aspek-aspek keilmuan yang lainnya. Itu harapan kami. Jadi, kalau bisa, teman-teman setelah ikut kegiatan Botanika, kita bisa berkolaborasi di dalam kegiatan penelitian, konservasi, dan hal yang lainnya terkait dengan pertumbuhan. Itu saja sambutan dari saya. Sekali lagi, kami ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman seluruh Indonesia Raya yang sudah mengapresiasi kegiatan Akademi Botani ini. Dan saya berharap teman-teman bisa memetik manfaatnya dari kegiatan Akademi Botani dan menyebarluaskan pada kolega-kolega yang lain yang memang berkecipung di dunia botani, sehingga kegiatan konservasi botani di Indonesia makin marah dan kita bisa berkegiatan bersama. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi pada teman-teman semuanya. Bilai Taufiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Fatku Rahman yang telah memberikan sedikit sambutan terkait apa sih Botanika, Akademi Botani, dan visi-misi yang kita harapkan bisa kita kerjakan bersama-sama dengan kolaborasi dengan teman-teman semuanya. Baik. Selanjutnya, mungkin untuk lebih dekat lagi, teman-teman, kita dan teman-teman semuanya, teman-teman di sini bisa melihat berbagai kegiatan yang telah Botanika lakukan atau laksanakan pada website kami, yaitu www.botanika.id. Di sana juga ada beberapa buku yang sudah kita terbitkan dan apabila teman-teman membutuhkan buku tersebut, dapat menghubungi admin ke botanikatropika.gmail.com untuk mendapatkan soft copy-nya. Kemudian untuk lebih update lagi, teman-teman bisa memfollow akun Instagram kami di botanika underscore ID. Dan untuk acara hari ini pun, kita secara langsung live menyiarkan pada kanal YouTube kami, yaitu di Yayasan Botani Tropika Indonesia. Jadi, buat teman-teman yang belum follow, belum subscribe, setelah acara ini, dimohon untuk memfollow dan subscribe agar mendapatkan informasi terupdate tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Botanika. Baik, ini sedikit karya-karya yang sudah teman-teman tim Botanika kerjakan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu beberapa buku terkait dengan keanekaragaman hayati dan lingkungan yang ada di sekitar kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi. Harapannya dari kegiatan ini juga kita bisa saling mengenal dan bisa melakukan kegiatan kolaborasi lebih jauh. Berikut ini juga masih beberapa buku yang kita hasilkan dari berbagai kegiatan kolaborasi bersama dengan mitra-mitra dari Botanika. Kemudian Akademi Botani ini merupakan acara ketiga di mana sebelumnya mungkin teman-teman juga ada yang sudah pernah berpartisipasi dalam kegiatan Akademi Botani pertama maupun kedua. Untuk Akademi Botani pertama, kita sempat melakukan kegiatan pengenalan jenis tumbuhan dasar secara morfologi maupun mikromorfologi. Kemudian untuk yang Akademi Botani kedua, kita melakukan kegiatan pelatihan untuk pengambilan gambar atau dokumentasi yang sesuai atau yang pas bagaimana sih untuk pengambilan data tumbuhan. Gimana teman-teman sudah kembali ini? Oke, gimana? Maaf ya, jaringannya agak kurang baik akhir-akhir ini di kota Bogor. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan, kita sudah melakukan kegiatan Akademi Botani dua kegiatan sebelumnya dan saat ini adalah pertemuan kegiatan ketiga kami untuk kegiatan Akademi Botani. Sehingga kita berharap untuk kegiatan selanjutnya ini masih banyak lagi kegiatan Akademi-Akademi Botani selanjutnya. Kemudian untuk kegiatan Akademi Botani ketiga atau dengan tema seri pengenalan Angiosperm Bangsa Malpigialis bagian satu dari kurang lebih satu minggu kita menyebar formulir pendaftaran sebanyak 220 peserta yang telah mendaftar. Kami sangat berterima kasih terhadap antusias dan partisipasi teman-teman semua untuk mengikuti kegiatan Akademi Botani ini. 220 peserta yang telah mendaftar ini berasal dari 27 provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga memang cakupannya cukup luas dan ini menjadi penambah semangat bagi tim Botanika untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan edukasi dan sharing seperti ini. Dan untuk kegiatan kali ini tercatat sebanyak 63 institusi atau lembaga yang ikut bergabung dan berpartisipasi dalam diskusi pagi hari ini. Kurang lebih dari peserta yang telah mendaftar satu dari empat peserta Akademi Botani pernah mengikuti pengenalan Botani. Hal ini menjadi penambah semangat kami untuk meningkatkan jam terbang untuk kita sharing-sharing tentang apa yang sudah kita ketahui maupun yang teman-teman ketahui yang ada di sekitar rumah teman-teman. Kemudian dari 220 yang sudah mendaftar umumnya adalah berasal dari pelajar maupun mahasiswa. Kemudian juga ada dari teman-teman dosen, guru, pengajar maupun fasilitator yang memang perlu bersama-sama kita mengupdate keilmuan kita dengan informasi-informasi terkini. Selanjutnya ada lagi 18 berasal dari latar belakang peneliti, botanis, pemerhati lingkungan, staff kawasan konservasi, dan 17 lainnya adalah dari kalangan lainnya umum. Dan ini kami sangat mengapresiasi terhadap antusias dari Bapak-Ibu semuanya. Ada sedikit aturan untuk kegiatan Akademi Botani pada pagi hari ini agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan bersama-sama. Di antaranya harap untuk Oke maaf ya, ada kesalahan teknis. Untuk mikrofon dalam kondisi mute sehingga pemateri maupun yang bertanya nantinya akan lebih jelas terdengar. Kemudian kamera kami harapkan dalam kondisi on, tetapi ketika nanti pemateri atau pemateri menyampaikan, mungkin nanti bisa di-off-kan agar kecepatan ataupun jaringan internetnya tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya, silakan untuk mengajukan pertanyaan pada kolom chat ataupun kolom Q&A nanti pada akhir pemaparan nanti untuk yang ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Kita akan memberikan beberapa sesi kelompok pertanyaan sehingga teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung bertanya langsung kepada narasubar maupun melalui kolom chat atau Q&A. Dan link absensi akan kami bagikan pada akhir pelatihan atau setelah sesi pemaparan selesai. Oke, baik. Sebelum kita beranjak kepada sesi berikutnya, mungkin kita awali dulu dengan foto bersama ya, Bapak, Ibu, sahabat botanika semuanya. Jadi, saya harap Bapak, Ibu semuanya bisa meng-onkan kameranya dan harapannya juga bisa menggunakan virtual background biar kita bisa terlihat seragam. Seperti itu. Di sini ada lima layar di laptop saya. Jadi, mungkin Bapak, Ibu bisa meng-onkan terlebih dahulu sebelum saya hitung untuk di foto bersama. Baik. Masih kami tunggu Bapak, Ibu semuanya untuk meng-onkan kameranya. Masih ada yang akan meng-onkan? Oke. Oke. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari layar yang pertama. Oke. Kita mulai dari layar pertama. Silakan, walaupun nanti random ya, Bapak, Ibu, ada yang layar pertama, layar kedua, tapi selama lima kali kita take foto setiap layar, harapannya Bapak, Ibu bisa memberikan senyum terbaiknya. Oke. Satu, dua, tiga. Silakan. Baik. Sekarang kita ke layar kedua. Siapkan senyum terbaiknya lagi. Satu, dua. Baik. Sekarang kita akan ke layar ketiga. Bapak, Ibu semuanya kembali senyum. Oke. Sekarang kita ke layar keempat. Dan layar terakhir, kelima. Oke. Baik. Sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, kira-kira dari Bapak, Ibu, sahabat botanika semua, ada nggak satu atau dua peserta yang ingin menyampaikan harapan kegiatan pagi hari ini seperti apa? Mungkin bisa raise hand. Sembari kita mengenal satu atau dua peserta lainnya pada kegiatan pagi hari ini. Ada yang ingin menyampaikan? Oke. Baik. Silakan Bapak Saiful Azhar menyampaikan apa sih ininya harapannya dari kegiatan ini. Baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memperolehkan saya. Jadi harapan saya untuk dalam pertemuan kali ini, pertemuan membasas air mafigialet, mafigialet, itu menambah wawatan kita ya, terkait ilmu botan. Karena saya tidak tahu juga, botannya itu luas ya, sakupannya. Jadi dengan ini, kita menambah katana ilmu ketahuan saya di bidang botan. Itu tebu kurang lebih. Terima kasih. Oke. kalau boleh tahu Bapak Saiful Azhar dari mana ya? Bisa diperkenalkan dulu dari mana? Iya, izin. Sebelumnya, saya dari lulusan dari Universitas Kelama Juru Sumatera Utara, jurusan edukin biologi, dan saat ini saya sedang sebagai pengajar di Tansi SMA. Oh. Baik. Terima kasih, Pak Saiful Azhar. Mungkin ada lagi peserta lainnya, Bapak Ibu, sahabat botanika yang ingin menyampaikan apa sih harapannya dari mengikuti kegiatan ini? Masih ada yang ingin menyampaikan? Oke. Baik. Kalau memang sudah tidak ada lagi, mungkin bisa disambung nanti ya teman-teman. Sekarang, saya akan menyampaikan profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Sudah terlihat ya Bapak Ibu, sahabat botanika semuanya. Berikut ini adalah profil narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Mas, Mas, Bapak nih, Arifin Surya Dwi Pak Irsyam atau biasa dipanggil dengan Bapak Arifin. Oh, Kakak. Oke, baik. Halo, Kakak Arifin. Baik. Beliau, Kakak Arifin ini merupakan salah satu peneliti di botanika yang saat ini bekerja di Herbarium Bandungense FITH ITB. Berikut ini juga ada alamat email apabila Bapak Ibu sahabat botanika ingin berkorespondensi dengan Kakak Arifin. Di sini juga ada informasi Google Sekolah dan Spocus ID karena memang Bapak Arifin ini sangat produktif sekali dalam penulisan-penulisan ilmiah, baik itu publikasi maupun buku-buku. Sehingga ingin melihat lebih lanjut terkait dengan hasil-hasil karya ilmiahnya bisa langsung lihat di Google Sekolah maupun di Spocus-nya. Kakak Arifin merupakan lulusan dari S1 Biologi Universitas Pajajaran dan S2 Biologi Tumbuhan IPB University. Bidang keahliannya taksonomi tumbuhan tapi sebenarnya lebih dari ini banyak sekali bidang keahliannya hanya Kakak Arifin ini sepertinya malu-malu untuk menunjukkan bidang keahliannya. Kemudian untuk riset 5 tahun terakhirnya yaitu sejak sebenarnya sebelum tahun 2019 hingga sekarang beliau sangat aktif sekali untuk mengupdate catatan-catatan baru terhadap jenis-jenis asing yang ada di Pulau Jawa. Selain itu juga beliau Kakak Arifin juga memiliki banyak kegiatan riset lainnya. Bahkan publikasinya dalam 5 tahun terakhir kurang lebih ada 36 publikasi ilmiah yang sudah terpublish. Itu bisa dibayangkan dalam 5 tahun ada 36 publikasi berarti kurang lebih sebulan atau dua bulan selalu menghasilkan karya tulis ilmiah yang terpublikasi. Luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan dulu sebelumnya kepada Bapak Arifin. Oke baik. Kemudian juga selain publikasi ilmiah Kak Arifin ini juga mempublikasikan beberapa buku. Ada 6 buku dan beberapanya juga kita terbitkan di Botanica. Kemudian juga mengikuti secara aktif menjadi pemakalah oral pada seminar ilmiah baik itu nasional maupun yang internasional. Mungkin untuk tak berpanjang-panjang lagi kita persilahkan Kak Arifin untuk memulai diskusinya atau sharing-sharingnya terkait dengan Bangsa Malfigiales bagian 1. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Aduh suara saya kita terdengarnya mohon maaf itu gapek karena harusnya lahir di abad mungkin ya di abad ke 18-19 tiba-tiba lahir di abad 21 gitu jadi rada-rada gapek tentang teknologi. Oke baik kita mulai saja. Kenalkan nama saya Arifin di sempatan pagi hari ini yang cerah ya di Bogor Alhamdulillah cerah belum hujan saya akan sedikit bercerita ini bercerita istilahnya ya bukan untuk supaya tidak ini supaya tidak serius nih teman-teman yang hadir jadi kita pagi hari ini yaudah maksudnya santai tapi tetap serius di segi ilmiah. Oke ini untuk kesempatan hari ini saya ingin berbagi kisah tentang Malfigiales apa itu Malfigiales nanti akan saya terangkan di slide selanjutnya ini ada beberapa bagian part 1 kok dilalah saya gitu yang dapat nanti part 2 part 3 juga akan ada ada Mas Hariri dan ada Mas Zakaria nanti akan melanjutkan untuk materi Bangsa Malfigiales bagian 2 dan 3 oke kita mulai saja apa itu Malfigiales ini bentar kenapa tidak bisa bergerak oh oke berdasarkan sistem klasifikasi terbaru yang disusun oleh Agiosperm Filogeny Group ini ada sistem klasifikasi terbaru berdasarkan perkajian molekulasi filogenetik APG 4 tahun 2016 Malfigiales merupakan bagian dari kelompok Fabit ada Jigofilales Celestrales Malfigiales Oksalidales Fabales hingga Fagales bersama-sama dengan Malfit Fabit ini menjadi suatu kesatuan dari kelompok Rosit jadi jadi oh sorry sebenarnya saya akan pelan-pelan saya akan pelan-pelan supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami mohon teman-teman juga mencatat karena mungkin ada beberapa istilah yang baru didengar nanti bisa ditanyakan di akhir presentasi jadi Malfigiales ini merupakan bagian dari kelompok Rosit apa itu Rosit secara Morfologi Rosit ini mencakup banyak sekali jenis-jenis tumbuhan dengan ciri-ciri yang kecil-kecil sebenarnya itu bukan makromorfologi yang besar nah Rosit pada umumnya ini suara siapa terdengar oke aman ya karena disini jaringan tidak stabil jadi Rosit secara Morfologi seperti apa sih tumbuh-tumbuhan yang dikelompokkan ke dalam kelompok Glade ini yang pertama jumlah stamennya atau benang sari itu biasanya lebih banyak daripada jumlah Calix dan Corolla kalau dengar kata Rosit coba teman-teman bayangkan Ros Rosa itu kan benang sari jumlahnya lebih banyak daripada pergasaan jumlahnya selanjutnya kepala sari atau anternya pasti bertipe dorsifix apa itu tipe dorsifix tipe dorsifix yakni jadi teman-teman ini bisa lihat di slide bagian tangkai sari-nya itu terletak di tengah kepala sari dan transisi dari filament ke anter itu menyempit jadi dari filament ke anter itu menyempit dengan bagian konektif yang sangat tipis yang sangat kecil itu dari ciri morfologi stamen dan anter ada yang lebih kecil lagi jenis-jenis tumbuhan dari kelompok Rosit bagian oval atau bekal bijinya ini bertipe biteknik dan bertipe krasinus selet apa itu biteknik biteknik ini tipe oval yang memiliki dua integumen jadi ada dua lapis integumen di bagian oval sementara tipe oval krasinus selet yaitu oval yang memiliki sel sporogenus yang termasuk dalam tipe sub-hipodermal ini mungkin teman-teman nanti bisa ini ya bisa dicatat kemudian biasanya oval yang bertipe krasinus selet ini memiliki nuselus yang ukurannya besar nah seberapa banyak sih rosit ini rosit ini mencakup 70 ribu spesies dan termasuk kelompok yang paling besar di tumbuhan judikod dan bersifat monofiletik ini menariknya rosit rosit itu gak habis-habis untuk meneliti benar ya mas hari ini ya rosit itu saking banyaknya mencakup banyak jumlah general dan spesies gak selesai sampai sekarang belum selesai sampai sekarang jadi masih banyak hal-hal yang bisa diulik lagi dari kelompok rosit terutama di Malfigiales nanti akan saya sampaikan nih di slide selanjutnya kira-kira topik apa yang sih yang bisa diulik dari kelompok Malfigiales karena disini kan juga ada beberapa teman rekan dari dosen ya dan masih so mungkin bisa nanti jadi ide untuk penelitian di kampus masing-masing Malfigiales sendiri terdiri dari 36 genera genera itu jamak genus itu tunggal jadi jangan bingung bangsa itu ordo marga itu genus spesies itu jenis Malfigiales terdiri dari 36 genera atau 36 marga dimana euforbiase merupakan marga dengan jumlah anggota yang paling banyak yakni 210 genera kebayang sorry kebalikan jadi saking groginya Malfigiales terdiri dari 36 family dimana family paling besar ini adalah forbiase yang memiliki 210 genera coba teman-teman bayangkan itu euforbiase sensul stricto belum termasuk euforbiase sensulato nah Malfigiales itu ciri morfologinya apa secara morfologi Malfigiales itu biasanya memiliki daun dengan tepi seratus jadi tepinya itu seratus hingga dentatus jadi memiliki sinus dan angulus sinusnya bisa meruncing bisa tumpul angulusnya bisa runcing bisa tumpul kemudian sebagian besar kelompok tumbuhan yang termasuk ke dalam bangsa ini memiliki stipula apa istilah stipula stipula merupakan struktur seperti daun bisa juga seperti buri atau sisik yang biasanya itu terletak di dasar tangkai daun tapi sini kebayang jumlahnya bisa berpasangan bisa dua atau satu nah selain dari ciri vegetatif kelompok dari Malfigiales ini memiliki perhiasan bunga dan benang sari yang bebas satu sama lain jadi pada umumnya itu bebas kalau ada pada umumnya pasti ada pada khususnya jadi pada beberapa kelompok ini memang ada pencilan jadi misalnya ada bagian sepal atau petal itu berlekatan di bagian pangkalnya contohnya seperti itu Jinoesianya biasanya bersembal tiga dengan kepala putih yang kering ini cilikas dari Malfigiales kepala putihnya itu kering karena ada juga beberapa family yang kepala putih itu basah kenapa basah karena ada klenjar yang menghasilkan nektar sehingga basah atau bisa berupa lendir tapi pada Malfigiales rata-rata kepala putih itu kering coba bayangin bunga karet pernah lihat bunga karet susah ya pernah mengamati bunga mawar sekarang sekarang bayangkan kepala putihnya itu kepala putihnya itu dia kering jadi tidak memiliki nektar atau lendir itu bisa jadi ciri khas di Malfigiales nah kalau tadi saya sempat bahas ya bulan dolar di Malfigiales ini rata-rata itu memiliki kelenjar nektar baik ekstra floral maupun di bagian bunga bentuknya macem-macem nanti akan saya tampilkan di slide selanjutnya sampai sejauh ini apakah bisa dipahami jadi saya ulangi lagi Malfigiales ini terdiri dari 36 family dimana family paling besar adalah yang terdiri dari 210 genera atau marga oke bisa dipahami ya teman-teman ya nah karakter apa yang perlu diamati dari Malfigiales ternyata kerenjar nektar pada Malfigiales ini sangat bervariasi dari segi bentuk maupun posisinya dan ciri-ciri yang tampak pada kerenjar nektarnya bisa dijadikan sebagai pembeda antara satu family dengan family yang lain nah ada tipe apa saja yang pertama ada kerenjar nektar yang terletak di bagian tangkai sari atau bisa juga kerenjar nektarnya itu terdapat di bagian konektif dari kepala sari jadi karakter kecil itu kadang berpanggung besar terhadap sistem klasifikasi ini salah satu contohnya jadi saran saya buat adik-adik yang baru menekuni bidang taksonomi tumbuhan karena banyak mahasiswa juga jangan pernah melupakan karakter-karakter yang kita anggap sederhana yang kita anggap sepele karena bisa jadi karakter-karakter kecil ini justru mendukung sistem klasifikasi yang terbaru dan sebagian besar family atau anggota dari tumbuhan mahasiswa ini memiliki kerenjar nektar di bagian konektif kepala sari jadi karakter penting itu tidak perlu harus karakter yang bisa terlihat dilihat oleh mata telanjang seperti daun terus mungkin tipe buah tapi ada juga jenis-jenis tumbuhan dari kelompok mahasisiales yang tidak memiliki kelenjar nektar di bagian stamennya sehingga disebut dengan istilah e-glandular stamen jadi glandular itu memiliki glandular e-glandular ada e-nya di depan itu tidak memiliki glandular atau kelenjar nektar saya bisa bayang oke nah kalau tadi adik-adik dengar istilah kelenjar nektar kira-kira kelenjar nektar itu akan mengeluarkan apa ada bisa menjawab selain menghasilkan nektar ternyata beberapa beberapa jenis kelenjar itu juga bisa mengeluarkan minyak dan resin jadi melulu harus nektar yang manis rasanya sebagai pengundang polinator tapi juga minyak dan resin secara fitokimia jenis sekret yang dikeluarkan oleh kelenjar nektar ini oleh kelenjar nektar itu bisa menjadi pembeda dengan kelompok lainnya di Malfigiales karena ada juga glandula yang menghasilkan minyak dan resin jadi kalau adik-adik amati di pohon yang saya tampilkan kelompok yang menghasilkan nektar diantaranya dehumiriace dan teolace sementara sebagian besar anggota di kelompok Malfigiales bagian glandnya itu menghasilkan minyak sementara untuk beberapa kelompok pohon seperti klusiace atau perdu ini dihypericace maksudkan resin jadi bukan minyak maupun nektar tapi resin kebayang sampai sini jadi kalau misalnya nanti teman-temannya dia mengamati Malfigiales terus melihat di bagian benang sarinya eh ada ada kelenjarnya nih nanti bisa dilihat tuh kelenjarnya mengeluarkan sekret berbentuk apa karena tipe yang dikeluarkan oleh glandula bisa membedakan satu kelompok dengan kelompok lain di kelompok Malfigiales di sini kebayang apakah berbelit-belit oke nah tadi karakter yang kecil-kecil sekarang kita ke karakter buah Malfigiales ini memiliki buah dengan tipe yang sangat bersariasi mulai dari drupa kapsul baka baket ada skizokarb nah kita ulik satu-satu tipe buah drupa itu apa tipe buah drupa adalah tipe buah berdaging yang memiliki lapis kulit buah pertama adalah lapisan yang terletak di paling luar dari kulit buah ada lapisan mesokarb di bagian tengah dan ada lapisan endokarb yang biasanya itu keras seperti kayu nah kelompok yang memiliki buah bertipe drupa di Malfigiales contohnya Humiriacee jadi kalau teman-teman googling ya marga Humiria itu buahnya bertipe drupa atau buah batu nah untuk tipe buah kapsul tipe buah tipe buah kapsul itu apa buah kapsul merupakan buah yang pecah saat masak yang bagian dimana bagian yang terbukanya bagian memecahnya itu terletak di bagian valfa atau bisa juga bagian porus jadi di bagian sekat buahnya itu pecah itu tipe buah kapsul contohnya di adenia dipasifloracee trusia trusiase atau turnera turnera ini salah satu tumbuhan yang umum banyak ditanam ada turnera subulata dan turnera ulmifolia biasanya orang-orang itu menyebutnya dengan nama bunga pukul 4 itu tipe buahnya kapsul jadi tipe buah kapsul tipe buah yang pecah saat masak dimana bagian yang pecah dimulai dari sekat atau porusnya apakah bisa dipahami selanjutnya ada juga buah bertipe beri atau buni apa itu tipe buah buni buah buni adalah buah berdagi dimana bagian biji tertanam di dalam pulpa contohnya di marfigiales itu di kelompok pasiflora ada konyal ada markisa ada markisa tikus itu masuk semua di genus pasiflora selanjutnya ada tipe buah yang menyerupai beri menyerupai baka tapi bukan baka sejati contohnya di kelompok rafesia oke bisa dibayangkan ya tipe buah selanjutnya ada sekizokarp nah buah sekizokarp ini buah yang lepas di bagian karpelnya biasanya itu buah sekizokarp terbentuk dari buah dari bunga yang karpelnya itu berlepasan satu sama lain atau hanya berlekatan sedikit di bagian pangkal dimana masing-masing karpel itu nanti akan berkembang menjadi buah dan buahnya itu pecah di setiap karpel contohnya di Bani stereopsis tipe buahnya sekizokarp ketika lepas masing-masing bagian dari karpel ini bertipe samara karena memiliki sayap sampai sejauh ini apakah bisa dipahami bisa ya oke pertanyaannya sejak kapan malfigiales itu ada coba dia bisa jawab enggak di zoom kita tebak-tebakan sejak kapan malfigiales itu ada ada bisa jawab enggak usah takut abad ke-15 mungkin halo kenapa enggak terdengar gimana-gimana di abad ke-15 mungkin oh masih sangat muda ya oke ada jawaban lain coba saya mau nanya mas Hariri ayo Mas Hariri tebak sejak kapan malfigiales itu ada di dunia Mbak Penny bisa menjawab berapa ya semua saya absen satu-satu panik 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 oke jawabannya kalau di kolom chat ada yang jawab nih kasih clue kak sebentar selanjutnya ini cluenya kira-kira apa ini cluenya oke satu dua tiga Malsigiales itu mulai berkembang di bumi sejak zaman kapur itu zaman kapur atau zaman kretasius itu terjadi ratusan juta tahun yang lalu dan Malsigiales itu mulai berkembang 101 sampai 114 juta tahun yang lalu di saat bersamaan ketika hutan hujan tropis mulai tumbuh mulai memenuhi bumi ini artinya Malsigiales itu pernah hidup sejaman dengan dinosaurus yang kalian kenal dari film-film semi-ilmiah yang diproduksi di Hollywood jadi sudah setua itu Malsigiales mulai berkembang 101 sampai 114 juta tahun yang lalu kebayang apa sih buktinya nah buktinya di India ini pernah ditemukan fosil salikase dan akaryase fosil dalam bentuk kayu apa saja ada flakortiosilon gomaliosilon hitnokarkosilon dan pangiosilon nah biasanya fosil yang belakangnya silon adalah fosil kayu jadi penamaan jenus di fosil itu berdasarkan bagian terfosilisasi yang ditemukan kayaknya misalnya ditemukan itu biji bisa saja namanya flakortiosperma pokoknya kalau dengar fosil yang namanya globalanosilon psoriosilon flakortiosilon itu pasti bagian kayu inget-inget ya nah kita lanjut lagi ke fosil salikase dan akaryase di India fosil-fosil ini ditemukan di lapisan kretaseus akhir peralihan ke neogen peralihan dari kretaseus ke neogen itu di lapisan batuan deka intertrapia nah teman-teman perlu perhatikan bahwa ketika zaman kretaseus berlangsung di bumi bumi itu belum seperti apa yang kita kenal saat ini saat itu masih terbagi menjadi laurasia dan gonwana sehingga penemuan fosil salikase dan akaryase di India ini mendukung teori bahwa salikase dan akaryase itu keluar dari India dari gonwana menuju laurasia jadi teori out of gonwana karena India merupakan bagian dari gonwana jadi bagian dari gonwana itu ada Afrika Australia India Amerika Selatan jadi asal-usul salikase dan akaryase itu dari belahan bumi bagian gonwana ketika zaman kretaseus berlangsung nah ajaibnya menariknya fosil kayu ini masih bisa diamati secara morfologi sorry secara anatomi dan morfologi cuma lebih jelas secara anatomi itu nanti bisa dibandingkan dengan karakter anatomi tumbuhan yang lebih modern dari kelompok family yang sama biasanya akan terlihat kesamaan dan perbedaannya oke kita lanjutkan lagi ini ada beberapa referensi ilmi ya yang bisa teman-teman baca mengenai evolusi dan asal-usul dari malfik jelas khususnya dari kelompok salikase dan akaryase kalau gak bisa dicari susah nanti bisa hubungi saya nah sampai sini ada pertanyaan misalnya sambil minum dulu itu masih ini ya pembahasan tentang mafigiales sebelum kita fokus ke family-family terpilih oke baik mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau pertanyaan Kak Arifin ini ada yang bertanya mungkin sebelum kita beralih ya ke diskusi selanjutnya ada dari Ahmad Khalif Akhil Syafiq bertanya apa apa artinya dinosaurus herbivora makan markisa Pak katanya seperti itu bagaimana mungkin bisa sedikit dijelaskan Kak Arifin oke baik jadi dinosaurus itu tidak semuanya kami for ada juga herbivore ada yang insektivore macem-macem ya ini pertanyaan bagus ini apakah artinya dinosaurus herbivora itu makan markisa nanti kita jawab di slide selanjutnya karena saya sudah minyak oke ada pertanyaan lain kita langsung ya ke pasiflorase ini dari Mas Ahmad Khalif Akhil Syafiq kita langsung masuk ke kelompok pasiflorase nah kalau saya sebut kata pasiflorase kira-kira teman-teman ini akan mengingat apa di kelompok pasiflorase ada yang bisa jawab terutama yang belum ini yang belum menjawab dari tadi tumbuhan markisa tumbuhan markisa selain azar dari tadi azar terus nih yang lain kan ada oke di chat ya ada yang bilang markisa darambusa oke apa itu pasiflorase pasiflorase ini termasuk family yang terdistribusi secara luas di kawasan tropis sehingga bisa disebut sebagai tropical family secara taksonomi pasiflorase dibagi menjadi tiga sub-family ada males herdeoide pasifloroide dan turneroide ingat yang belakangnya oideae itu sub-family kalau bagiannya eae itu tri nah ceritanya itu gini kenapa pasiflorase itu bisa dibagi menjadi tiga sub-family karena berdasarkan sistem kalsifikasi terbaru yang berbasis molekuler family terpisah seperti turnerase dan malesherbiase ternyata memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan pasiflorase sehingga dilebur menjadi satu family yang sama yakni pasiflorase karena ketiganya memiliki ciri yang bervariasi ciri yang berbeda satu sama lain maka ketiganya dapat dipisahkan ke dalam tiga sub-family yang terpisah 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 kebayang meskipun demikian ada benang merah diantara ketiganya apa saja nanti akan saya sampaikan nah pasiflorase ini terdiri dari 1982 speksi ya dimana pasiflora dan tub-mera merupakan genera terbesar di kelompok ini pasiflora terdiri dari 560 jenis semua tur-mera terdiri dari 140 jenis dan beberapa jenis diantaranya memiliki nilai ekonomi yang sangat jadi ulangi lagi pasiflorase dibagi menjadi gasuk family karena perbedaan ciri morfologi yang utama selain dari molekuler ada malecergioide pasifloroide dan turneroide dimana ketiga sub-family ini awalnya dikelompokkan ke dalam tiga family terpisah kebayang ya bisa dipahami Mbak Penny bisa dipahami siap oke nah aduh mohon maaf ini saya gapek kenapa tidak jalan oh di klik dulu nih nyambung ke pertanyaan sebelumnya sejak kapan pasiflora itu ada nah ini ada fosil tertua dari pasiflora namanya juga cantik pasiflora antiqua antiquatornya antik pasiflora antiqua ini ditemukan di New Jersey dari zaman Cretaceous akhir zaman kampur akhir bentuknya ini mirip banget sama daun modern pasiflora biflora bentuknya itu mirip bentuknya itu seperti bulan sabit atau melancor dimana di bagian helayan daunnya masih terdapat bekas bintik-bintik kelenjar kelihatan kelihatan ya di bagian fosilnya masih ada bulat bekas kelenjarnya yang mirip seperti bentuk daun pasiflora biflora yang masih ada atau hidup di saat ini di bawahnya coba saya mau nanya dari gambar A, B, C, D ini mana yang fosil ada yang bisa menebak di bawah gambar holotype pasiflora antikwa ini ada gambar biji gambar A, B, C, dan D kira-kira mana yang fosil yang D mungkin Kak Arifin yang D yang A yang lain ada yang jawab D ada yang jawab D D enggak ada yang jawab D kayaknya nih coba kenapa ada yang jawab D Mbak Asih nih kenapa jawabnya D Mbak Asih udah kayak ujian udah kayak ngajar aku di pelat halo halo siapa kamu yang di pojok coba Mbak Asih kenapa jawabnya D ngelihat dari struktur ini ya ya struktur permukaannya kayaknya itu selnya udah mati maksudnya bukan kayak yang kering gitu tapi memang yang sudah membatu apalagi gambar yang di atas ini oke baik terima kasih Mbak Asih coba lain coba open mic coba Des Galingging Des jawab Des mana yang fosil mana yang bukan ada Ades wah langsung left zoom kayaknya Yuanito coba Yuanito ada Yuanito disini ya Mbak Ria Windy Lestari ayo Mbak Ria coba coba yang fosil yang mana ini biar interaktif aja ya teman-teman ya biar gak ngantuk yang A yang A kenapa Mbak Ria Mbak Ria ini salah satu dosen nih di Kalimantan yang Alhamdulillah terima kasih sudah berhadir pagi hari ini ayo Mbak Ria kenapa jawabannya A Mbak Ria bapak karena warnanya lebih gelap aja oke tidak ada jawaban salah tidak ada jawaban benar ya yang penting percaya diri jawabannya adalah dari gambar A B C dan D ini ternyata yang fosil jeng-jeng-jeng itu A B dan C jadi gambar D itu justru biji dari pasiflora subrosa modern seed itu biji tumbuhan yang ada saat ini artinya dari zaman Cretaceous sampai sekarang bentuk biji itu permukaannya begitu ada yang tahu kenapa permukaan biji harus seperti itu ayo jawabannya adalah karena pada pasiflora C oh belum sampai bagian sana kita vegetatif dulu ya biji masuk bagian generatif digantung udah kayak sinetron Indonesia lagi seru-serunya digantung bersambung nah secara vegetatif pasiflora C ini pada umumnya bentuknya itu bentuk hidupnya itu bisa terna bisa perdu bisa pohon kecil bisa pemanjat dengan tendril yang saya bicarakan di sini adalah pasiflora C sensuato yang mencakup yang mencakup tiga sub-family tadi yang awalnya family terpisah akhirnya eh masuk nih ke pasiflora C nah dari tiga sub-family tadi bentuk morfologinya bentuk perawakan itu mulai dari herba perdu pohon kecil sampai pemanjat dengan tendril atau sulur daunnya itu pasti alternate daunnya tunggal sampai majemuk menjari nah selanjutnya selain daunnya itu alternate ya berseling tunggal sampai majemuk penjari pasti pelorase pasti memiliki stipula baik bentuknya seperti daun maupun bentuknya seperti sisik dan memiliki glandula biasanya di pasiflora ada di bagian petiol ada di lamina lamina itu apa gelayan daun nah untuk jenis-jenis berperawakan climber atau pemanjat tendrilnya ini bisa muncul dari bagian ketiak daun bagian perbungaan maupun dari cabang tendrilnya ujungnya bisa tunggal cuma satu tidak bercabang bisa bercabang dua bisa bercabang tiga dan pada pasiflora percabangan di ujung tendril itu bisa membedakan spesies-spesies tertentu bahkan genus-genus tertentu habis ini kebayang oke biar gak penasaran kenapa bijinya bentuknya abadi ya dari zaman kapur sampai sekarang ya begitu permukaannya bukan karena jerawatan tapi karena pasiflora se bijinya itu berarinus jadi permukaan yang tadi bopeng-bopeng sebagai tempat melekatan anus berjawab gak sampai sini jangan bengong masa riri gitu ya oke kita lompat nih ke biji nih selain biji karakter apa yang membedakan kelompok pasifloroide yang pertama di kelompok subfamily pasifloroide bagian sepalnya itu disebut petaloid kenapa mas Jack karena secara morfologi sepalnya itu bentuknya menyerupai petal sehingga disebut petaloid dan hal yang paling menarik dari pasifloroide adalah adanya corona atau mahkota corona itu mahkota jadi corona virus itu diberi nama corona karena permukaan virusnya memiliki struktur seperti mahkota nah corona pada pasifloroide terbentuk dari benang sari yang steril ingat kelompok rosit benang sarinya lebih banyak daripada jumlah riasan bunganya terbentuk kebayang jadi benang sari sterilnya itu termodifikasi membentuk corona dan pada jenis-jenis tertentu ya mas Isyam ada mas Isyam Betulwi dan mas Isyam Fadil teman-teman saya biasanya corona itu warna itu mencolok warna-warni coba saya mau nanya kenapa corona itu warna-warni karena mahkotanya tidak menarik ingin menjawab ini siapa yang menjawab jangan saya full azar bosan yang lain ini ada 166 orang berkaitan dengan polinotor enggak Pak ya bagus baria jadi biasanya nih ya ini pada umumnya warna dari perhiasan bunga di pasifloroide tidak menarik tapi ada juga jenis-jenis yang warna itu menarik ada warna ungu ada warna pink ada yang kuning tapi rata-rata warna itu kurang menarik perhatian serangga penyerbuk atau polinotor sehingga bagian benang seri sterilnya termodifikasi menjadi corona untuk menarik perhatian polinotor selain memiliki corona yang bersifat berfungsi berperan sebagai pundang polinotor plastifloroide juga memiliki kelenjar nektar ekstra stamina artinya kelenjar nektarnya tidak terdapat di bagian stamen ekstra itu di luar stamina itu stamen jadi nektarnya itu di luar bagian stamen selanjutnya bagian paling dalam dari corona itu membentuk suatu struktur yang disebut operkulum yang teksturnya seperti membran yang paling ajaib bagian stamen bagian putih dan benang sarinya berlekatan satu sama lain terhubung satu dengan yang lain karena ada struktur angloginopor gak usah bingung apa itu operkulum apa itu angloginopor nanti saya jelaskan buahnya bertipe buni atau kapsul ada pasti fluoroide yang kapsul contohnya adenia ya masih siam fadil jangan bengong googling aja adenia itu genus seperti ini semuanya saya absen satu-satu oke nah apa itu androginopor ada yang bisa menjawab oh belum di slide selanjutnya saya mau terangin ini dulu operkulum operkulum itu artinya penutup ini teman-teman bisa bayangkan strukturnya dari gambar yang saya tampilkan ya di layar itu jari saya ya ibu jari saya memegang bunga pasiflora yang saya potong untuk melihat bagian operkulumnya ini bagian operkulumnya ada di tengah yang ditunjuk oleh pointer oh oke terima kasih masyarita atas bantuannya ini operkulum operkulum artinya adalah penutup pertanyaannya untuk apa ada operkulum di bunga pasiflora ada yang bisa jawab coba prima prima yang mana prima anggoro ada dua oh we have to primas ya coba di prima anggoro kenapa harus punya operkulum di bunga pasiflora oke prima satunya terima terima wahyuku semua huta barat ya iya iya mas prima mas prima satu dua tiga oh lagi nyuci baju kayaknya oke jadi jawabannya adalah kenapa bunga pasiflora oh jawab di chat ini ini karena petal tidak menarik melindungi bagian di dalam organ reproduksi kan organ reproduksinya di atas ini bagian reproduksinya itu di atas operkulumnya di bawah mencoba menjawab mas aduh jangan cek lagi dong ya boleh silahkan silahkan baik terima kasih semuanya jadi kan itu di bagian dalamnya itu kan ada nektar ya jadi punggungnya dari operkulum itu menutup bagian nektar jadi kan kalau menghindari hujan kemudian menguap itu gunanya operkulum dari yang saya pahami oke jadi kenapa bunga pasiflora ini menunjukkan supaya air tidak masuk ke bagian dasar androgenopor kalau androgenopor basah busuk itu patah kenapa androgenopor tengahnya itu berongga kebayang seperti apa androgenopor itu ini struktur androgenopor jadi androgenopor adalah tangkai yang menghubungkan stamen dan ovarium yang menyatukan stamen dan ovarium di bagian atas dari petal kebayang enggak teman-teman nah operkulum tadi kan terletak di bagian dasar dari androgenopor androgenopor pada bunga pasiflora itu berongga tangannya bolong kalau ada air masuk ke selah-selah corona mengumpul di situ akhirnya terjadi pembusukan di bagian androgenopor kalau androgenopor busuk karena ada air tadi atau ada serangga bisa masuk bolong rusak runtuh itu alat kelaminnya seperti keruntuhan menara bebel kebayang sampai sini nah itulah keajaiban semesta jadi terkadang karakter ciri-ciri morpul yang kecil-kecil ini ya dia mungkin dianggap apa sih itu itu besar contohnya di operkulum pada bunga pasiflora terbesar kebayang ya oke sekarang turneroide kalau tadi pasifloroide sekarang turneroide turneroide ini bunganya itu biasanya tersusun dalam perbungaan tandat seperti yang teman-teman bisa lihat di Sirikueta Rasemosa ini banyak ya di IPB ya Mas Primangoro Muhammad Isham Fadil Mas Jakari Anansori ini banyak di sawah-sawah di Duta Berlian udah dibut merek saya gak dibayar nah kalau tadi di bunga pasiflora itu punya corona pasifloroide pada kelompok turneroide coronanya itu tereduksi atau bahkan tidak punya sama sekali ciri pembeda lainnya dengan pasifloroide ingat tadi di pasifloroide itu tipe glannya itu ekstra staminal di luar stamen kalau di turneroide justru glandulanya terletak di bagian stamen benang sari tepatnya di bagian tangkai sari atau filamen jadi kalau teman-teman nih punya bunga nanam bunga pukul 4 bisa diamati di kampus pukul 8 pukul 4 mah mirabilis jala itulah kenapa saya gak suka sama lokal terus dicurhat jadi kalau teman-teman nanam di rumah turnera subulata atau turnera ulmi julia coba dipotek aja benang sarinya terus diamati di bawah mikroskop itu akan terlihat kelenjar-kelenjar bentuk itu bulat-bulat kecil banget ciri lainnya dari turneroide kepala putiknya itu seperti kuas bentuknya kayak kuas bayang ini ada di gambar F jadi kayak ujung kuas gitu loh melebar melebar nah kira-kira aduh tadi udah gak tengah aja nih gara-gara gapek kalau denger kata pasiflora passion flower itu asal-usulnya gimana sih ternyata penamaan pasiflora itu ada kaitannya dengan ajaran agama Kristen dan Katolik nama pasiflora dilambangkan sebagai pengorbanan Yesus Kristus pasiflora berdasar dari kata patior patipasus dan florum patior pati dan pasus itu artinya passion sementara florum artinya bunga nah apa yang membuat pasiflora ini erat hubungannya dengan pengorbanan Yesus Kristus bagian koronanya yang dimiliki oleh kelompok pasifloroide dilambangkan sebagai mahkota dunia yang dikenakan oleh Yesus ketika disalib dan jumlah perhiasan bunganya itu kan tidak lima-lima korolanya lima kaliksnya lima jumlah totalnya sepuluh itu dilambangkan sebagai sepuluh murid Yesus Kristus yang melihat perjuangannya ketika disalib kebayang sampai sini oleh sebab itu pasiflora ini bisa dikatakan sebagai salah satu tumbuhan yang dikultuskan dalam ajaran negama katolik dan kristen disitulah asal-usul nama pasiflora muncul jadi kebayang ya jadi kadang penamaan tumbuhan itu ada cerita asal-usul ada backgroundnya jadi gak sembarangan kayak mbak Penny nih punya anak kedua kasih nama raya itu ada artinya seperti tumbuhan ada yang namanya pasiflora ada yang namanya dendrognide ada yang namanya tabebuya itu ada artinya semuanya jadi gak sembarangan orang kasih nama genus atau spesies oke kita lanjut lagi pertanyaan saya jangan ajar lagi yang lain ini ada 162 orang kalau teman-teman minum sirup markisah bagian apa yang dibuat sirup biji arilus jawaban lain mas tobib arilus arilus oke yang lain nikahin kusumar ini mbak nikahin ada mbak nikahin coba mbak nikahin oh gak ada oke jadi bagian yang kita minum yang dijadikan sirup sirup markisah yang harga mahal tuh ya dari beras lagi dari Sumatera dan Sumatera Utara itu dibuat dari bagian arilus arilus buat mas tobib nanti kita kirimin pusang goreng mas tobib ada yang jawab itu oh ada yang jawab juga oke jadi bayangkan satu botol sirup markisah itu berapa arilus yang harus gerus maka harganya mahal kebayang ya oke pintar-pintar udah mulai kondusif ya oke selanjutnya disini ada yang namanya Lina gak ada yang namanya Lina gak Lina gak ada yang namanya Lina oke family selanjutnya di kelompok Malfigiales yang tidak umum dikenal oleh orang Indonesia adalah Linase apa itu Linase Linase ini tumbuhan dari kelompok Malfigiales yang biasanya bentuk perawakannya itu berupa terna perdu atau pemanjar daunnya alternate sama seperti yang lain simpel tunggal tepinya itu pasti rata gak pernah ada yang tiba-tiba seratus serulatus dentatus dentikulatus undulatus entire rata dan biasanya bagian daunnya itu warnanya kebiruan hijau kebiruan sayangnya tidak ada di Indonesia rata-rata ada di kawasan empat musim bunga itu biseksual dengan jumlah perhiasan bunga itu masing-masing lima sepalnya lima petalnya lima jadi kalips ada lima kerolanya ada lima daun kelompok bunga atau sepalnya atau kalipsnya ini berlepasan satu sama lain tapi bagian daun mahkota bunganya atau petalnya ini bisa berlepasan atau melekat satu sama lain di bagian pangkal warnanya itu pasti ya ini pasti ya kalau gak biru putih kuning atau merah jadi gak ada tiba-tiba kok bunganya warna oranye pasti bukan linase menariknya lagi linase ini memiliki corasnya terdengar oke terdengar ya barusan sinyal anstabil jadi bagian dari sangkai sarinya di bagian pangkalnya itu melebar seperti yang terlihat di ilustrasi di tengah ini terlihat ya jadi di pangkal itu melebar atau digambar A dan L jadi tangkai sarinya itu bagian pangkal itu melebar ke anten itu semakin kecil semakin tipis itu ciri dari linase buahnya itu bertipe kapsul dan bija itu pasti pipih gak ada tiba-tiba bija itu bulat pasti bukan linase kalau bija bulat karena semua linase bija pipih nah contoh paling umum dari linase adalah disini ada yang suka beli kemeja yang harga mahal gak ada yang suka ini gak beli kemeja yang harga mahal gak usah sebut merek ini yang kalau dipakai itu dingin dari kemeja dari bahan linan nah linan itu serat dari tumbuhan linum ustafisimum jadi tumbuhan itu kecil-kecil sebenarnya makanya harganya itu mahal kain linan itu kemeja linan itu mahal karena proses produksi juga susah makanya harganya mahal terus seratnya itu di badan itu juga lembut lembut dan tidak panas kok lama-lamanya saya jadi ini ya kayak jualan di tiktok shop gitu oke nah pemanfaatan linum ustafisimum sebagai tumbuhan penghasil serat nabati sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu sejarahnya bagaimana nah flex atau linan itu mulai didomestikasi sekitar 8000 sebelum masehi awalnya dari kawasan bulan sabit fertil bulan sabit kesuburan itu mulai dari kawasan mesopotamia sampai kawasan mesir jadi itu sebut segitiga kesuburan pertama kali ditanam dibu di daya disitu tapi untuk bijinya bijinya itu diambil sebagai tanaman pangan bisa dibuat tepung juga selanjutnya selanjutnya bangsa mesir kuno lah yang pertama kali menjadi pelopor untuk mendomestikasi linan sebagai serat untuk pakaian jauh sebagai serat pakaian kalian tahu mumi mesir kuno itu perbannya itu dibuat dari linan jadi linan saat itu berperan penting bagi perekonomian bangsa mesir kuno penggerak roda perekonomian karena salah satu hasil alam yang disilkan oleh bangsa mesir kuno di tepi sungai Nil adalah serat linan seperti yang tampak pada gambar di dinding piramida yang saya tampilkan dalam slide ini jadi yang atas itu ada gandum ini gandum yang sebelah kanan ada pohon mira komifora mira ini ada mitologinya juga jadi dia punya suami dari bapak dia punya anak dari ada seorang putri namanya mira hamil oleh bapaknya tapi sama Dewi apa gitu aku lupa Athena kayaknya biasa Athena itu tukang kutuk dikutuk jadi pohon pohon komifora mira dan pohon inilah yang akhirnya dibudidayakan oleh bangsa mesir kuno sebagai penghasil wawangian jadi getahnya itu digunakan sebagai wawangian ini di luar cerita konteks ini di luar konteks ini saya cuma sedikit berbagi tentang komifora mira nah ini ini gambar linan linum ositatisimum bentuknya emang lurus-lurus kebayang ya makanya seratnya bagus karena lurus gak zigzag jadi seratnya tuh gak putus terus-terti kebayang oke sampai sini ada pertanyaan ada di kolom chat Kak Arifin mungkin ada yang bisa ini ya sambil dibacakan ya oke baik saya coba bacakan ya kalau tadi kita udah sempat membicarakan tadi bunga pukul 8 disini ada informasi dari Mbak Ria Windy Lestari kalau tanaman bunga pukul 8 ini merupakan tanaman yang dijadikan berir di perkebunan sawit benar seperti itu kemudian ada juga terkait dengan tanaman linan-linan ini dari Pak Rusidi apakah bunganya memiliki kandungan antioksidan yang tinggi seperti bunga telang mungkin bisa dijawab dulu Pak Arifin sebelum pertanyaan selanjutnya oke biasanya antioksidan itu dimiliki oleh senyawa antosianin bunga yang memiliki antosianin itu kalau gak biru warnanya ungu ya Mas Hariri ya Mas Hariri ini ahlinya pigment-pigmenan dia waktu S1 itu penelitian pigment tumbuhan ini saya mempromosikan teman loh disini nah ini Bapak bisa coba googling ya akan terjawab pertanyaannya linan atau linum plus antioksidan PDF nanti keluar jadi ternyata di luar sana linan itu tidak hanya fokus sebagai tumbuhan maksasrat tapi juga pemanfaatannya terutama riset ya di bidang farmakologi potensinya sebagai tumbuhan obat ini yang menarik tapi meskipun demikian linan ini teman-teman ya ternyata termasuk tumbuhan asing invasif tumbuhan asing invasif di Taiwan jadi di Taiwan ini sudah tumbuh di mana-mana jadi foto linan yang saya tampilkan di slide yang digambar sebelah kanan ya ini diambil di Taiwan bukan di kawasan bulan sabit kesuburan jadi kalau kita mau menanam linan di Indonesia kita harus memperhatikan walaupun benar ekonomi tinggi cuma penyebaran itu mudah terlebih buahnya tipenya kapsul tipe buah kapsul kalau sudah pecah di situ kelempar kemana-mana gitu ya jadi untuk Pak Arusri pertanyaannya sebenarnya sudah terjawab di Google ini banyak berarti bisa dikatakan kalau linan tumbuhan tertua dikenal sebagai penghasil tumbuhan serat dunia ya mungkin Mbak Penny nih saya request khusus nih ke Mbak Penny dan Mas Fadku Rahman Karim ya selanjutnya saya mau kasih materi tentang jenis-jenis tumbuhan yang belidayakan di Eram Sirkuno wow menarik itu tahun 2024 itu sudah gratis oke ditunggu ya teman-teman untuk Akademi Botani Akademi Botani selanjutnya tahun depan karena Kak Arifin akan menceritakan tentang tumbuhan-tumbuhan apa tadi tumbuhan-tumbuhan yang dibudidayakan di era Mesir-Uno coba Mbak Penny googling hari Mesir kuno sedunia itu tanggal berapa hari apa hari Mesir hari Mesir kuno sedunia hari Mesir kuno sedunia kita lihat ya karena Kak Arifin ini banyak sekali ide-idenya nih ini sebenarnya didadakan loh teman-teman asal masih jelas ini ya Alhamdulillah eh yang dapat banyak gitu ya ya terima kasih sudah mau dengarkan saya bercerita oke sambil nunggu Mbak Penny googling coba mungkin kalau teman-teman ada yang menemukan bisa langsung diketikan ke kolom chat ya kapan sih hari Mesir sedunia emang ada ya atau hari hari piramid sedunia oke jadi kita bisa mengadakan webinarnya pada hari tersebut ya maksudnya untuk merayakan bersama-sama pemanfaatan tumbuhan sejak zaman dahulu karena ada jenis-jenis tumbuhan yang kita manfaatkan sampai sekarang itu asal-usul dari Mesir kuno kalau ada orang Mesir kuno itu kita gak bisa merasakan nikmatnya makan anggur oke makan korma gak ada itu berarti saya tidak cinta ya dengan tumbuhan lokal ya oke selanjutnya ada salikase oke silahkan kakak Arifin melanjutkan kalau saya bilang salikase kira-kira yang ada di benak teman-teman apa Harry Potter mesti dedalu perkasa yang pohonnya mobilnya Ron itu dihempaskan begitu saja oleh si dedalu perkasa ini nah dedalu perkasa secara ilgah itu masuk ke kompok salikase pohon willow dari kompok salikase apa sih salikase itu jadi ini oke sudah bisa jalan ya salikase ini tumbuhan yang pasti berupa perdu atau pohon Mas Jack jadi gak pernah tiba-tiba kok ada herba salikase gak ada gak ada perdu atau pohon udah itu aja pilihan daunnya itu tunggal tersusun berseling alternat tepi daunnya itu pasti seratus nah pohon salikase atau pohon willow ini mulai banyak ditanam di Pulau Jawa biasanya itu di pinggir-pinggir mall pinggir hotel di taman kota itu banyak pohon saliks pohon saliks itu yang ranting itu ke bawah kayak air jadi menggantung ke bawah jadi kalau dibuka itu kayak tirai kalau commander nonton film Little Mermaid yang pasti live action itu ada gun Ariel sama Prince Eric itu naik perahu di bawah pohon saliks itu pohon willow itu salah satu ciri dari genus saliks rantingnya itu menjulur ke bawah seperti air dan salikase ini bisa memiliki duri bisa memiliki atau tidak memiliki duri tergantung genusnya tergantung jenisnya sebarangnya luas hampir seluruh dunia itu ada kecuali di gurun di kawasan gurun itu tidak ada di kutub utara ada ada di kutub selatan ada gak Mahfigialet coba saya mau tanya di kutub selatan ada gak Mahfigialet coba dia bisa jawab dikasih pisang goreng nanti Mas Prima oh lagi mau omong bayi opi opi bisa jawab opi bentar aku aku cek ya ini di daftar hadir ya coba Mas Ashari Bagus Setiawan Mas Ashari ada Mas Ashari oke gak ada Mas Afri Mas Afri Irawan semua saya panggil satu-satu nih ada gak Mahfigialet di kutub selatan jawabannya ada karena kutub selatan itu bagian dari Gondwana kebayang sampai sini teman-teman jadi ini kalau kutub selatan sekarang meleleh bisa terbukaan fosil itulah jenis-jenis tumbuhan yang hidup di Gondwana saat itu menarik ya nah itu secara vegetatif secara generatif ini mohon maaf ya saya pembawaannya tidak terlalu serius beda sama di acara tempat lain karena saya memang berharap ini tuh menjadi acara ngobrol aja secara generatif perbungaan dari salikase ini bisa berupa fosil atau memberkas simos atau perbungaan terbatas rasem perbungaan tandan panicle perbungaan malai atau bisa juga soliter bunga itu burukan kecil gak pernah besar jadi walaupun dia bentuknya perdua atau pohon bunga itu kecil-kecil daun kelopaknya itu bisa bebas atau berlekatan berlekatan satu dengan yang lain di bagian pangkal atau setengah atau bisa juga gak ada gak punya kalix petalnya itu korolanya bisa ada bisa gak ada contohnya yang gak punya perhiasan bunga itu di genus flakortia flakortia itu tidak punya perhiasan bunga ini mas Jacknya sering ke lapangan ya flakortia itu tidak punya perhiasan bunga sama seperti apa itu yang lobi-lobi buah lobi-lobi itu tidak punya perhiasan bunga bakal buahnya itu menumpang atau setengah kendalam glandulanya itu bisa interstaminal atau ekstrasaminal coba beda interstaminal sama ekstrasaminal itu apa apa beda inter intra dan ekstra itu beda loh ekstrasaminal itu glandulanya di luar stamen interstaminal di antara stamen oke bisa dipahami ya tipe buahnya ini ada dua bisa berupa bumi atau kapsul tipe buni itu biasanya di lobi-lobi itu jalan genus flakortia atau scolopia spinosa ini mas Jack mas Afri ini pasti sering makan buah-buahan hutan dari kelompok scolopia karena ini biasanya umum dijumpai di hutan rendah di Indonesia atau di buah kapsul contohnya ada salik sama kasearia kasearia ini kita pernah dapat di Ciampaya di Bukit Kapur itu buahnya itu kapsul tapi berdaging jadi bagian kulit buahnya itu dia klesi tapi dia kapsul maksudnya bijinya itu berarilus jarang yang bersayap atau memiliki rambut kecuali pada kelompok saliks saliks itu bijinya itu berambut jadi pemencaran bijinya melalui angin nah dari dasarkan gambar-gambar ini saliks atau willow ini kerat kerat hubungannya dengan ilmu sihir bahkan pohon willow dijadikan sebagai ornamen kematian pada nisan-nisan di Eropa ini kalau teman-teman jalan-jalan di musim Taman Prasati Jalan Tanah Abang nomor 1 di Jakarta itu ada beberapa nisan orang Eropa yang memiliki ornamen daun willow atau pohon willow di atasnya willow juga erat hubungannya dengan kebijaksanaan ketenangan dari apa yang ditampilkan dalam film Pocahontas dari Disney itu sudah namanya Nenek Willow kenapa? karena sudah sejak lama willow ini dijadikan sebagai simbol dari keberuntungan impian intuisi kedamaian dan emosi yang sangat mendalam dari manusia ini di gambar yang atas penyihir di Eropa zaman dulu menggunakan ranting dari pohon willow sebagai penolak bala atau biasanya disimpan di atas pintu untuk mengundang keberuntungan kenapa willow ini jadikan sebagai ornamen kematian di nisan-nisan orang Eropa karena melambangkan kedukaannya sangat dalam kemudian kenapa willow dikaitkan dengan erat di aspek ketenangan coba teman-teman bayangkan willow itu rantingnya menjulur ke bawah kanopinya lebar kalau kena angin itu kayak tirai bayangkan teman-teman yoga atau meditasi di bawahnya itu akan segar rasanya karena angin yang masuk ke sela-sela ranting pohon willow itu akan memberikan kesejukan tersendiri ini ada penelitian ilmiahnya jadi willow itu sekarang banyak digunakan sebagai pohon penenang jiwa kan zaman sekarang itu kan banyak ya isu healing gangguan mental sekarang kan lagi ngetrend nah salah satu penelitian terkait mental issue adalah pemanfaatan pohon willow atau salik sebagai namaste pohon memberi penenangan bagi manusia bayang gak ini kita buka kolom komentar tolong mbak-mbak oke selanjutnya udah siang jam berapa sekarang jam 10.36 10.36 setengah 11 ini paling enaknya ngomongin rawon makanan coba kalau saya mengeluarkan gambar rawon apa kaitan sama Maltigiales apa kaitan rawon sama Maltigiales ayo apa kaitan rawon dengan Maltigiales kluwok pinter ini mbak Asma dan mbak Tara ya kluwok merupakan salah satu kelompok tumbuhan yang yang telah dimanfaatkan sejak lama ya sebagai pewarna makanan dan secara ilmiah kluwok termasuk dalam kelompok akaryase pecahan dari flakortiase flakortiase masuk ke salikase pangium masuk ke akaryase karena cerita beda secara morpogi sama salikase apa bedanya pasti berkayu gak pernah ada herba akaryase itu pasti berkayu mau itu perdu maupun pohon memikir rambut trikom trikomanya bisa trikoma sederhana trikoma membintang stelet hair atau trikomanya bercabang dua petiolnya itu pasti panjang rata-rata itu panjang mas Jack panjang dan memiliki pulvinus baik di pangkal tangkai daun maupun di ujung tangkai daun contohnya gak usah jauh-jauh coba teman-teman amati daun kluwok belum pernah lihat daun kluwok mungkin teman-teman yang kuliah di IPB ini sering lihat ya daun kluwok pakai daunnya itu panjang punya pulvinus tepi daunnya kalau gak rata ya bergigi itu ciri khas dari akaryase ini membedakan dengan salikase kalau tadi salikase tipe buahnya apa mas Jack kapsul dan buni kalau pada akaryase ternyata sama kenapa sama ya karena dulu akaryase ini bagian dari fakultease makanya masih share ciri-ciri yang sama kebayang gak sama sini belit gak gak ya gitu nah secara generatif akaryase ini memiliki perbungaan yang muncul di bagian ketiak daun supraaksilari di luar ketiak daun tapi jarang terminal atau pada beberapa jenis perbungaannya bisa muncul atau menempel di tangkai daun atau di tulang daun kebayang gak bunga muncul di tulang daun gak bisa bayangin tapi ya gak bisa bayangin ya ya atau bisa juga nempel di kayu utama di batang utama kaulin ciri khas dari akaryase ini tolong ditulis ya teman-teman yang suka kelapangan daun mahkota bunga atau korola atau petal itu pasti warnanya putih itu seperti kertas papery teksturnya seperti kertas dan biasanya bunga akaryase yang petalnya itu putih seperti kertas memiliki stamen dalam jumlah banyak contohnya di kalonkoba atau di pangium tapi ada juga anggota dari akaryase yang tidak memiliki daun mahkota berwarna putih bertekstur kertas juga gak punya tapi punya ini sisik-sisik di bagian bawahnya kebayang gak ini berbelit-belit ya ini gini akaryase itu punya dua tipe bunga bunga dengan daun mahkota berwarna putih dan bertektur seperti kertas yang benang seri ada banyak dan bunga dengan karakter petal yang lain tapi punya sisik di bagian adaksialnya kebayang gak dan itu beda tumbuhan jadi kalau misalnya ada tumbuhan kelompok akaryase yang daun korolanya daun mahkota bunganya itu putih itu pasti punya stamen yang banyak tapi untuk jenis-jenis tertentu yang bunganya tidak warna putih itu tidak memiliki stamen yang jumlahnya banyak tapi punya sisik adaksial kebayang sampai sini nah kebayang ya contohnya ini di beberapa kelompok akaryase buahnya itu bisa berupa buni atau kapsul contoh yang buni itu dipangium tahitokarpus untuk yang kapsul contohnya itu karpotroke dan bijinya itu pasti berahrilus pertanyaannya kenapa permukaan biji kelompok itu seperti ini karena permukaan yang bergelombang atau yang bertekstur dijadikan sebagai pelekatan dari arilus atau sudang biji selesai kebayang sama seperti pasiflora dan ciri khas dari genus pangium ini di bijinya bijinya itu bentuknya menjadi tiga di bagian pangkalnya itu ada bagian yang smooth atau halus biasanya di bagian halus ini terdapat embryo nanti kebayang jadi kalau bijinya dibelah embryo itu terletak di bagian yang permukannya halus untuk memudahkan berkecambah nanti kebayang oke family terakhir ya ya pada seneng ya terakhir akhirnya ini ada namanya krisobalanase tidak umum memang karena krisobalanase ini biasanya hidup di hutan tropis ciri khas dari krisobalanase pasti berkayu tidak pernah ada yang herba memiliki getah warna merah stipula itu biasanya hanya terlihat di ranting muda jadi ranting tua atau daun dewasa itu stipulanya berontok daunnya itu tunggal tidak pernah majemuk tersusun berseling tepinya rata dan berambut ini digambar dua ya yang saya tunjuk saking tebal rambutnya sampai membuat warna putih jadi warna putih ini terbentuk karena adanya lapisan trikoma di bagian abaksial daun nah letak dari kelenjar itu bisa dijadikan ciri pembeda genus di kelompok krisobalanase kalau kelenjarnya ada di petiol pasti parinari kalau di lamina pasti di marantes kalau ada di kedua sisi kalau ada di sisi atas di adaksial suara saya terdengar terdengar kalau ada di di bagian abaksial daun sorry di permukaan bawah itu ada atuna atuna ini salah satu genus yang umum di Indonesia biasanya itu di hutan propis datang rendah itu banyak atuna halo apakah terdengar oke secara generatif semua anggota dari krisobalanase perbungaannya itu pasti malai atau tandan tidak pernah soliter jadi kalau nemu bunga yang soliter sudah dipastikan itu bukan krisobalanase daun kelopak yang lima tapi saling berlekatan satu sama lain membentuk di pantium dan kalau teman-teman amati ya di gambar ini stamennya itu showy jauh lebih menarik daripada perhiasan bunganya itu ciri khas dari krisobalanase buahnya pasti derupa bijinya itu satu yang menarik itu bagian bijinya bijinya itu tidak memiliki endosform maka sebutnya X-albuminus dan ketika bijinya itu dibelah itu akan terlihat apa ya lubang-lubang di bagian dalam bijinya atau sebut ruminate jadi tipe biji ruminate jadi bagian dalamnya itu termamah seperti dimakan rayap oke sampai sini kebayang ya ini ciri khas dari krisobalanase untuk buku-buku yang saya rekomendasikan nih buat teman-teman ya untuk dibaca saya tidak akan menyebutkan karena kalau saya sebutkan promosi saya dan tidak dibayar oleh penerbitnya ini bisa dibaca ya di slide ya buku-buku yang saya rekomendasikan dan terima kasih iya oke baik itulah tadi teman-teman semua pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Arifin mengenai Malfik Giales seri satu yang tadi sudah ada dari family pasiflorase kemudian sampai yang terakhir tadi krisobalanase ya silahkan untuk teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan ya ditanyakan bisa melakukan raise hand langsung untuk bisa berdiskusi dengan Kak Arifin ya baik ini di kolom chat ada dari Ibu Siti Nurjana Pak Arifin ada rekomendasi buku terkait identifikasi tumbuhan di daerah Maluku Utara oke untuk buku identifikasi tumbuhan dulu pernah ada ya checklist jenis pohon kalau masalah di kawasan Maluku itu siapa ya mas Jack yang bikin ya Pak siapa cukup familiar penulisnya itu orang kehutanan itu checklist pohon di Maluku nanti mungkin bisa googling ya bukunya sayangnya tidak ada pdf jadi teman-teman yang berminat mendapatkan bukunya mungkin bisa menghubungi BRIN atau Kementerian Kehutanan karena bukunya pasti ada di sana mungkin nanti kita bisa juga sambil mencari ya Kak Arifin ya jadi kalau misalnya sudah ketemu untuk judul dari bukunya bisa kita infokan nanti di grup whatsapp sehingga teman-teman sekalian dan juga Bu Siti Nurjanah bisa mencari akses yang termudah dan terdekat untuk buku tersebut karena memang sepertinya versi pdf-nya belum ada ya Kak Arifin ini sudah ketemu yang nulis itu Timothy Whitmore ini orang yang beliau ini tokoh yang sangat terkenal sampai sekarang buku-buku itu masih banyak yang dipakai ini judulnya Three Flora of Indonesia Checklist for Maluku terbitkan tahun 1986 oleh Kementerian Kehutanan jadi mungkin teman-teman bisa hubungi Lidbang Kehutanan oke baik berarti memang penerbitnya dari Kementerian Kehutanan ya ya oke baik jadi checklist tadi judulnya itu judulnya Three Flora of Indonesia Checklist for Maluku oke baik jadi nanti Ibu Siti Nurjanah mungkin bisa apa untuk googling akses terdekat dengan buku tersebut khusus untuk di daerah Maluku mungkin ada perpustakaan daerah yang juga punya ya karena memang checklist yang dibuat khusus untuk daerah Maluku seperti itu kemudian untuk teman-teman disini juga Panitia sudah menyematkan tautan untuk bisa mengisi daftar hadir Akademi Botan yang dilaksikan hari ini monggo silahkan bisa mengisi nama lengkap alamat email kemudian mohon agar bisa diisi dengan nama yang sesuai karena nanti isian tersebut akan digunakan untuk menyusun atau membuat sertifikat untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian baik kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Maria Danong hampir mirip ya dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Nurjanah namun khusus untuk di daerah Timor ya Kak Irvin untuk yang di daerah Timor apakah sudah ada catatan checklist tumbuhannya atau bagaimana ada untuk Timor ini sama Three Flora of Indonesia checklist for Timor oke baik ada berarti untuk judul sama hanya tinggal diganti daerahnya saja ya berarti Kak Irvin nah biasanya saya untuk bantu identifikasi menggunakan powo apakah itu cukup sebenarnya powo itu bukan untuk identifikasi teman-teman jadi powo itu adalah website yang disediakan untuk mengkonfirmasi nama ilmiah yang diterima yang mana yang jadi sinonim itu yang mana jadi untuk identifikasi jangan menggunakan powo kalau menurut saya jadi powo itu ada sebagai pengecekan nama apakah nama yang kita tulis di paper kita itu salah kita cek cek-cek mau powo jadi powo bukan website bukan untuk identifikasi tapi untuk konfirmasi dan validasi nama apakah memang nama yang kita ketahui itu accepted atau sebenarnya sudah sinonim dari nama yang lain seperti itu ini juga ada chat dari Kak Engk Masya Allah Kak Arifin keren dulu pernah mau ngirim buah pangium ke Kak Ipin tapi buahnya besar sekali disini pangium 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 itu aslinya emang dari Indonesia bagian tengah dan timur oke berarti selesai ke timur sebenarnya nih teman-teman bayangin ya pangium itu sebenarnya beracun loh ada sianidanya kalau waktu itu bisa sampai pohon narawan itu kamu bayangin teman-teman itu real error itu berapa banyak orang mati dulu nyoba-nyoba pangium itu jadikan bumbu rawon kebayang gak jadi kita bisa menikmati rawon yang beracun bijinya itu tuh hasil penelitian nenek moyang kita zaman dulu penelitian secara tradisional ada proses trial and error makanya untuk penggunaan sebagai bumbu itu juga jumlahnya sedikit tidak banyak dan kenapa harus diperam di pendem how to say pendem in Indonesia harus diperam untuk terfermentasi sampai senyawa senyawa itu luar jasa nenek moyang kita jadi kalau katakutkarno jas merahnya dalam lupakan sejarah itu ada benarnya di aspek botani kita dengan kita dimajakan oleh teknologi kita gak boleh kalah sama nenek moyang kita yang ternyata berhasil menemukan formulasi untuk meluang bisa dimakan gitu loh dapat proporsi yang segitu ya ini tantangan buat orang-orang yang hidup di masa saat ini yang kita sudah terbiasa dengan teknologi ayo ini buat teman-teman nih yang ada di luar Jawa yang teman-teman dosen di universitas yang tersebar di luar Kelo Jawa kita bisa melakukan hal-hal penelitian yang jadi hal sederhana sebenarnya jadi tidak melulu itu harus high-tech harus high-class harus molekuler bisa-bisa mengulik kemanfaatan suatu jenis pembuatan dari sisi etnobotani terus mungkin nanti bisa dicoba-coba on game oh saya belum melalui dari tadi belum di on game oh sudah semangat pilih saya saya mau nyalon habis itu tidur oke sarannya saya belum pakar saya belum pakar sebenarnya saya belum bisa memberikan saran yang bagus karena saya masih belajar sampai hari seperti detiknya saya masih belajar masih berproses ke sana cuma saran saya adalah yang pertama gini loh belajar itu cuma harus pakai otak belajar itu harus pakai hati kalau kita sudah belajar pakai hati proses belajar yang sulit itu kita akan enjoy buat adik-adik mahasiswa nih ketika kita sudah belajar menggunakan hati kita tidak lagi menganggap belajar sebagai kewajiban sebagai seorang mahasiswa tapi sebagai sebuah kebutuhan dari seorang manusia manusia itu antikatnya belajar loh sampai keliang lahan oh Allah bisa hari ini gitu nah itu pertama itu harus pakai niat ya diniatkan dengan hati pertama kalau mau belajar taksonomi mungkin bisa pelajari dulu ciri morphology buatkan pengetahuan kalian di sisi morphology tumbuhannya karena ciri morphology akan terus dipakai sampai kalian nanti identifikasi di tingkat kultifar tingkat jenis jadi perkuat dulu bisa bedakan dulu mana pedangkal mana pedisal bisa bedakan dulu duren itu rangka itu biji atau buah sejati nah setelah mulai menguasai ciri morphology belajarlah mengidentifikasi tumbuhan yang sudah kita ketahui namanya jadi Prima nih pasti udah tau kan memosapudika coba latihan identifikasi duplorof java sampai ketemu itu nama memosapudika ketika belajar taksonomi tumbuhan terutama di tahap identifikasi bukan hasil yang utama tapi prosesnya bagaimana kita bisa melewati kunci determinasi yang panjang karena itu kan berkaitan dengan ciri morphology yang sudah kita ketahui gitu loh ini jangan bengong nih ini adik-adik yang di ruangan ini pada bengong nih lihat saya gitu nah kalau dari tingkat taksa lebih baik family dulu saja karena kalau ordo itu kebanyakan kalau belum familiar ya dengan istilah-istilah petani lebih baik di tingkat family saja dulu dan tingkat family dikuasai itu misalnya astrase astrase itu pasti bunganya sedahan pirum bunganya bunga pita bunga tabung atau salah satu saja terus buahnya pasti bertipe aken daun kelopaknya atau kaliknya termusikasi duipapus itu pasti astrase atau misalnya kabate buahnya tolong buah kolok daun pajemuk rata-rata karena ada yang daun tunggal buahnya itu daun tunggal makanya dia masuk kelompok pabasnya primitif nah ini di kelompok rosit selanjutnya ya gitu itu sih jadi family dulu saja terus coba latih apa namanya gaya mengidentifikasi tumbuhan itu dengan menggunakan ini loh apa tadi belajar mengidentifikasi tumbuhan sudah kita ketahui sama ini ya di belibet kan saya jadinya jakin orang-orang satu ruangan ya oke baik jadi mungkin sebenarnya seperti saran yang tadi sudah disampaikan oleh kak Arifin dimulai dari tingkat family yang memang paling mudah terutama khusus untuk tumbuhan yang memang ada di sekitar kita ya kak Arifin itu akan lebih memudahkan jadi ketika belajar identifikasi tumbuhan jangan yang susah dulu caranya gampang-gampang dulu kita ketahui namanya ilmiahnya tapi sini kebayang baria ya baria baria ini tugasnya berat nih sebagai seorang dosen baria windi lesari oh sudah live group oh ada ya ini juga ada pertanyaan dari ibu ria windi lesari kalau pangium itu sama dengan asam pangium nah ini ya berhubung saya itu tidak suka sama lokal jadi mbak ria nanti WA aja nanti bisa dikosikan lebih detail ya PM atau Japri seperti itu kemudian ini juga ada informasi dari ades ya bahwa ades pernah melakukan semai pangium dan ternyata butuh waktu lebih dari sebulan untuk berkecambah karena kulit bijinya tuh berkayu kan ya jadi pangium tipe buahnya apa ini kan lebih lama ya rata jisnya tebal oke harus di apa skarifikasi jadi kulitnya kan harus di jam pelas jam pelas nasefek kultur mana nih kalau depan saya nasefek kultur oke ya ini ada juga silahkan untuk teman-teman bapak ibu yang ingin berdiskusi langsung bisa resen ya jadi bisa berdiskusi secara live sambil saya melanjutkan diskusi yang di kolom chat sambil saya juga melihat yang di youtube ya mbak Siti mungkin nanti ada sesi khusus rekonsi ternas ayo boleh saya ma dulu saya pernah ngasih kuliah umum di UIN Jakarta itu khusus teknik identifikasi sama di UIN Makassar di Sulawesi saya pernah ngasih materi juga teknik-teknik identifikasi mungkin bolehlah nanti undang saya saja kalau ingin ada sesi khusus terkait kunci determinasi jadi dipersilahkan ya untuk bapak ibu terutama karena salah satu juga peserta yang ada di Zoom kali ini juga berasal dari dosen universitas jika memang membutuhkan sharing dan diskusi lebih lanjut seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Arifin bisa mengirimkan surat permohonan atau undangan untuk menjadi narasumber mungkin bisa berkolaborasi di kuliah tamu seperti itu terima kasih Mas Hariris dari Permosika Mas Hariris udah pinter dia nih ahli tumbuhan dia berikutnya ini dari Ikrar Maulana Algifari mohon saran untuk referensi buku taksonomi tumbuhan oh ini ada informasi tambahan kalau Mbak Engka terlalu Pangi dan Keluk itu sama oke menarik jadi nama Pangium ini bisa jadi diambil dari bahasa lokal Pangi ini menarik ya ini menarik terus ada pertanyaan dari Mbak Yeni nih bagaimana kita lebih yakin dalam membuat keputusan satu taksa saya paham pengalaman memang berperan besar tapi sebagai pemula oke supaya tidak ragu-ragu manusia itu memang sifatnya penuh keraguan disitulah setan itu menggoda manusia karena manusia itu ragu-ragu jadi gini Mbak Yeni pede aja ingat kata guru kita jadi aku dan Mbak Yeni satu guru Profesor Min Rifai penelitian itu boleh salah tapi gak boleh bohong pede aja dulu nanti seiring berjalan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengalir mungkin oh ternyata jenis ini karena ciri molekuler atau morfologi sebagai berikut tidak masuk kemungkinan masa yang akan datang tapi saran saya sih percaya diri aja karena rasa percaya diri ini wajib dimiliki oleh botanis benar Mas Jack kalau kita gak percaya diri ya kita pasti ragu-ragu tuh dengan hasil diantifikasi kita kalau kita ragu-ragu kita bisa tanyakan ke ahlinya langsung kita bisa langsung bertanya ke ahlinya jadi tidak hanya bermodal percaya diri sih intinya kita harus tetap percaya diri tapi perlu dikonfirmasi ke yang ahlinya gitu konsultasi bisa konsultasi nih ke Mas Hariri ya baik jadi menindaklanjuti tadi ya dari Ibu Kartika dan Ibu Ibu Kartika boleh gak boleh berbagi cerita dulu gak oke ya silahkan jadi gini saya dan Mas Hariri ini menemukan jenis baru sebenarnya jenis baru dari taksa kita masih rahasiakan taksa X gak apa-apa Mas Hariri ceritakan saja awal itu kita gak awal itu kita gak percaya diri sama identitas yang kita kasih ini bener gak ya jenis baru mungkin gak ya ini tuh varian dari jenis udah ada gitu variasi dari jenis udah ada tapi Alhamdulillah ya berbekal dengan kepercayaan di kepercayaan diri yang kami berdua miliki dan ditunjang dengan kajian molekuler ternyata yang dilalah ya bener apa ya ya intinya percaya diri dulu aja gitu kalau salah itu juga direvisi semua orang lain ya jadi memang kalau di dunia pertaksonomian memang seperti itu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tidak menjadi masalah ketika apa karena memang perubahan itu selalu terjadi karena di taksonom itu semuanya selalu dinamis dan menindaklanjuti tadi dari Ibu Siti Nurjana dan Ibu Kartika juga yang mengenai mungkin sesi khusus terkait kunci determinasi bisa juga disampaikan di Google Form untuk presensi mengenai acara yang mungkin selanjutnya akan dilakukan oleh Botanika seperti itu atau mungkin Mas Ariri kalau ngasih mas Ariri Mbak Penny ya tentang kunci determinasi saya tidak akan humor sekarang sih tidak selawak sekarang karena mas Ariri kan berat ya determinasi jadi mungkin nanti sesi serius jadi khusus untuk kelas determinasi itu serius tidak bercanda-bercanda ya mungkin tidak hanya bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan ya Kak Arief ini jadi ada beberapa part yang menjadi satu kesatuan supaya karena memang materinya berat jadi tidak memungkinkan jika diselesaikan dalam satu kali pertemuan saja oh cerita nih Mbak Yeni seneng banget temen aku waktu S2 sama-sama dibimbing sama Mbak Tati sama Prof Tati Cimawati Mbak Yeni ini dosen di Itera saat ini S3 tentang kajian molekuler bambu jadi filogenetik bambu kalau gak salah saya bangga dengan Mbak Yeni dan Mbak Ria juga Mbak Yeni nanya nih cerita sedikit tentang bagaimana menemukan Mayakase oke jadi gini udah baca paper terbaru saya dan Mas Hariri paper terbaru kami coba googling sekarang Mayakase Indonesia jadi ini tuh sebenarnya pengalamannya bodoh jadi saya sama Hariri lagi jalan-jalan jadi Hariri lagi magang di tempat saya kerja peneliti magang sebulan saat itu nah udah pusing udah hajum banget Jatinangor itu kan panas panas aduh udah jenuh nih kerja di area herbarium kita yuk jalan-jalan keluar kebetulan di tempat saya kerja itu ada danau ada danau kampus di pinggir danau kampus itu memang ada jogging track jadi orang itu bisa jalan-jalan jadi teman-teman jangan berharap saya dan Hariri itu kalau referensi ke mall tentu tidak kemana kita referensi kita referensi itu kalau gak ke tempat semak belukar ke pinggir sawah atau ke tepi jurang itu saya dan Hariri nah di lalah sore itu saya sama Hariri itu lagi gak tau ya celingukan di pinggir danau kok nemu tumbuhan aneh gitu di identifikasilah diambil ceritanya di identifikasi oh ini kayak hidrila deh gitu untuk identifikasi kalian tau teman-teman ternyata itu family baru untuk kawasan Indonesia sebenarnya family udah lama ya baru ada baru terekam ada di Indonesia namanya mayakase jadi ada dugaan mayaka ini ditanam sebagai tumbuhan aquarium dibuang sama mahasiswa kayaknya akhirnya tumbuh dimana-mana tuh di danau kampus ternyata selain di danau kampus di perairan sekitar mana area tempat kami menemukan mayaka pertama kali itu gak ada intinya adalah jangan pernah membuang tumbuhan aquarium itu sembarangan terutamanya alien karena mereka akan tumbuh dimana keadaan lingkungan itu sesuai kebanyakan gak sampai sini ya itu sih poin positifnya buat peneliti ya ada bahan tulisan untuk dipublikasi cuma efeknya tentu negatif untuk ekosistem ya untuk peneliti ada kerjaan ya jadi memang terutama untuk teman-teman bapak ibu yang memang hobi is ya akuaskep atau tanaman-tanaman yang ada di dalam aquarium mohon untuk selalu berhati-hati agar tidak membuang baik itu sengaja ataupun tidak sengaja tumbuhan mulai promosi lagi gak bulan lalu nih kami juga sudah mempresentasikan secara internasional keberadaan dua genus dua jenera tambahan untuk family hidrokaritase di Jawa yang asal luskera itu tumbuhan aquarium tanaman aquarium tiba-tiba kok di dramaga itu tumbuh dimana-mana di pinggir selokan di sungai-sungai nanti ditunggu terbit ya ada dua jenera tambahan apa saja Masa Riri jadi yang kami temukan itu yang pertama ada valisneria dan yang berikutnya itu elodea jadi memang ada yang mirip dengan hidrila jadi kalau misalnya kita tidak melakukan pengamatan secara detail kita pasti ya ini hidrila karena biasanya kan untuk digunakan praktikum baik itu dari SMA kemudian S1 pasti selalu hidrila yang diamati padahal ada pertanyaan menarik yang kami temukan kirinya tidak ada pertanyaan menarik lagi nih cerita Kak Arifin eksplorasi tumbuhan paling menarik buat Kak Arifin eksplorasi ini jadi ada cerita waktu itu kami saya Mas Jack Mas Hariri Mbak Penny ada kasih di papernya keperonnya ada gak gak ada ya jadi kami itu menemukan guma rekaman baru untuk kawasan Asia Tenggara ingat rekaman baru untuk kawasan Asia Tenggara di pinggir jalan di duta berlian di sawah di pinggir sawah kok nyebut merek lagi Pak Arifin promosifat lagi bayangin kita nemu tumbuhan di tepi jalan di pinggir sawah di tepi hotel itu rekaman baru untuk kawasan Asia Tenggara itu terbit di ini ya Mas Jack di jurnal Malaysia yang paling menarik jadi ternyata untuk menemukan hal yang menarik secara ilmiah kita tidak perlu sampai masuk-masuk ke hutan hutan yang dalam untuk penelitian topik tumbuhan asing alien spesies itu bisa dilakukan di pinggir jalan dari kawasan urban jadi buat adik-adik yang mungkin bingung topik penelitian yang apa nih di S1 coba usul ke dosen pembimbingnya saya mau inventarisasi jenis-jenis tanaman asing di kawasan perkotaan insya Allah saya bakalan nemu rekaman baru di lokasi misalnya di Kalimantan yang belum pernah terdaftar sebelumnya ya terima kasih Pak Defri sudah bergabung izin untuk live baik sudah sampai jam sengaja saya kembalikan ke Mas Hadiri dan Bapak ini oh pertanyaan masih ada ya ya jadi ada tambahan pertanyaan dari Ibu Sri Astuti apakah untuk mendapatkan spesimen yang akan digunakan berapa jumlahnya apakah cukup hanya satu saja ini tergantung ketersediaan tumbuhan jawabanan kalau tumbuhannya banyak ya kalau bisa kita ambil beberapa sampel jadi gak cuma satu kecuali kita pernah ya hari-hari ya penelitian di lokasi itu cuma satu jenis tumbuhan tumbuhan lokal ini itu di Madura kita cuma menemukan satu mas Jack itu gesneriase terancam punah endemik Jawa cuma ada di pegunungan Kapur saat kami ke Madura itu cuma sedikit dan cuma di satu lokasi mengingat jenis tumbuhan tersebut itu terancam punah jadi yaudah kita cuma ambil satu untuk menjaga kelestarianan di alam karena kita ambil semua bisa jadi itu populasi terakhir udah habis tuh jadi spesimen jadi tergantung ini sih tergantung apa namanya tumbuhannya apa gitu ini ada ya untuk Bapak Ibu teman-teman yang mungkin mau mengakses publikasi yang sudah disempat disampaikan oleh Kak Erickin tadi bisa mengunjungi laman botanica.id karena di menu publikasi jurnal buku terutama di publikasi yang jurnal sudah kami tautkan khusus sesuai dengan judul masing-masing jadi ini salah satunya mengenai Kalisia kemudian aduh saya jadi saya gartek nah ini nih yang cuma saya maksud mikro mikrocerita mikrocerita ini ini cuma satu spesimennya karena keterbatasan di lokasi penelitian tapi untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa buka research gate-nya saya dan teman-teman botanica itu ada semua jadi saya sih itu aja ya terima kasih loh ini sudah mendaftar banyak ya untuk gak kasih bercerita semoga tidak bosan ya nanti kalau saya bikin acara celoteh-celoteh kayak gini bisa mendaftar kembali ini jadi jadi demikian sesi Q&A ya dengan Kak Arifin di sesi Akademi Botani khusus untuk bangsa Magnolia Bangsa Multigiales seri 1 jadi mohon untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan mungkin nanti bisa disampaikan melalui chat WA yang sudah ada di WA Group dan monggo silakan juga untuk mengisi daftar hadir di laman yang sudah ditautkan pada kolom chat sehingga kami bisa menampung aspirasi dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mengenai kegiatan apa yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh Botanica ke depannya terutama di tahun 2024 tahun depan seperti itu atau juga jika memang Bapak Ibu sekalian ingin melakukan kolaborasi bisa dengan Botanica atau seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Arifin untuk mengundang secara khusus menjadi narasumber dalam kuliah tamu atau ya dari sejak pandemi kemarin sudah cukup sering melakukan webinar bisa melalui skema tersebut sehingga nanti bisa mengirimkan surat secara resmi ke instansi Kak Arifin seperti itu jadi bisa mengirimkan surat ke ITB ya oh iya silakan bisa langsung kontak dengan Kak Arifin seperti itu jadi mungkin bisa menghubungi terlebih dahulu langsung melalui WA atau bisa juga di Instagram seperti itu ya terus ini jangan khawatir Bapak Ibu Malfigiales masih banyak nanti masih ada Malfigiales 2 dan 3 nanti disampaikan oleh Mas Hariri dan Mas Jack jadi ini baru pembuka loh ya dari seri Malfigiales Insya Allah sih tahun ini Malfigiales tahun depan kita beralih ke Rosales Baik ada pertanyaan selanjutnya mengenai oke mengenai bagaimana untuk melakukan kolaborasi dengan Botanika apakah ada alur dan cara tertentu untuk prosesnya silakan bisa menghubungi Botanika via email ataupun melalui Instagram atau bisa juga melakukan kontak langsung dengan WhatsApp pada nomor 0852 8570 1717 sehingga mungkin nanti bisa melalui salah satu dari tiga skema tersebut ketika akan melakukan kolaborasi dengan Botanika dan kolaborasi dengan Botanika pun tidak terbatas hanya pada permohonan narasumber bisa juga untuk kegiatan riset yang lain misalnya kolaborasi riset atau juga penulisan artikel bersama seperti itu oh iya disini ada yang ingin Bu Maria Bu Maria kita kan satu grup Bu di PTTI Bu kita satu grup Ibu Maria Danong oh iya grup PTTI pasti di grup PTTI ada ibu ya berarti Bu Maria juga satu grup dengan saya ya Karifin di PTTI baik ada request juga di kolom chat ternyata arekalis Karifin menonton untuk sejauh ini kita fokusnya masih di Maltigiales Bapak Ibu kenapa? karena Maltigiales ini kalau di universitas itu bisa jarang jadi bagian dari kuliah takturni tumbuhan jadi kita mengambil kenapa kita memilih Maltigiales kita mengambil celah sih karena sebagian besar Maltigiales ini su apa ya kompleks ya biasa itu hanya sedikit yang diperkenalkan kalau diklatnya FABIT kan yang diambil FABASE ya yang paling umum kalau yang Maltigiales mungkin ya bisa lah perbiase eklusiasi mungkin itu yang dipaparkan ya sehingga harapannya beberapa famili atau bangsa yang di Maltigiales ini yang terlewat itu berusaha kita cover sehingga informasinya tersampaikan karena memang di Indonesia pun untuk bangsa Maltigiales itu juga jumlahnya cukup banyak oke baik karena waktu juga sudah hampir sampai pada pukul 11.30 dan semua pertanyaan harapannya juga sudah bisa di jawab dengan baik dan oh iya ini juga ada request mengenai ekstra AC mungkin ini untuk next lagi ya Kak Arifin ya untuk yang sementara kita menyelesaikan terlebih dahulu untuk yang Maltigiales seperti yang sudah kita rencanakan ahli ekstra AC loh Mas Hariri baik sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk mengisi daftar hadir yang sudah disematkan kembali di kolom chat untuk pengisian nama kemudian instansi diharapkan bisa dicek kembali agar ditulis dengan sesuai karena info tersebut akan digunakan dalam pembuatan sertifikat nantinya dan untuk sertifikat akan dikirimkan tautannya melalui WA Group atau bisa juga nanti dikirim melalui email yang sudah dikirimkan sebelumnya baik penyampaian materi dari Kak Arifin sudah selesai dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Arifin bisa memberikan pencerahan hikmah dan pengetahuan baru tidak hanya bagi Bapak Ibu sekalian sebenarnya juga termasuk saya apalagi tadi istilah passion menurut saya oh passion oh iya passion yang dari bahasa Inggris ternyata memang ada istilah ada sejarahnya dibalik nama tersebut nah karena itu untuk kegiatan Akademi Botani seri pengenalan Angios Pembang Samal Pigiales bagian 1 atau seri 1 dengan ini saya nyatakan selesai dan terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada tim dari Botanika kemudian Kak Arifin sebagai narasumber dan juga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan hadir dan ikut serta serta berpartisipasi aktif pada kegiatan hari ini semoga bisa juga ikut berpartisipasi dan hadir pada acara Bangsa Magnolia seri kedua dan ketiga berikutnya bahkan kalau bisa memang sampai akhir seperti itu untuk informasinya nanti akan kami sampaikan kembali melalui media sosial Botanika untuk berikutnya semua informasi yang akan di yang misalnya nanti dari teman-teman sekalian ada yang ingin diperoleh bisa kontak melalui tiga skema tadi ya bisa melalui email whatsapp whatsapp group atau juga dari IG sehingga kita bisa langsung saling berdiskusi dan bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan lain yang sudah direncanakan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman bapak ibu sekalian yang ikut berpartisipasi dengan ini kegiatan Akademi Botani hari ini saya nyatakan selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya sampai jumpa di acara berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih mas siapa yang namanya mas ya iya monggo ibu masnya namanya siapa mas botanika oh saya 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 gak ditutasnya mas hariri mas hariri ini mas hariri iya oh ini mas hariri tadi yang dia ngomongin sama mas harifin gak kenalan sih gak kenalin sih gak ada namanya sih disitu cuma botanika doang makasih ya mas ya semoga sukses terus ke depannya ilmunya mantep bukstri mau curhat enggak oke oke oke